Loncang ke PKP, siap, 86. Hari ini saya bersama dengan anggota PJR, Tol Jagorawi akan melaksanakan patroli. Dalam patroli kali ini, kami memasang kamera tersembunyi untuk melihat bagaimana perilaku pelanggar yang nanti kita temui. Jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, di mana kendaraan yang melintasi jalan tol kebanyakan berkecepatan tinggi. Beberapa saat kami melakukan patroli, kami menjumpai truk dengan muatan yang berlebih. Bahkan truk tersebut sampai miring ke kiri. Alasan Bapak ini cenderung mengada-ada, karena SIM A digunakan untuk mobil pribadi bukan untuk truk. Akhirnya kami pun melakukan tilang terhadap Bapak tersebut. Ntar ya Pak. Pak, bu, Bapak kita gamai. Gamai gimana ini Pak? Gak bisa, Pak. Gak bisa Pak kita. Dia muatan Bapak, duk belat banget nih. Sampai ininya kan gak kekunci juga kan pintunya. Cuman ketahan tali aja ya kan. Nih Bapak, ini aja miring ke sini, miring ke kiri kan. Kalau terjadi apa-apa? Siapa? Bapak yang dirugikan, supir. Kasian Bapak. Ya, apalagi di dalam tali kesempatan minimalnya udah jelas. Kalau muatannya begini, mungkin mengambil kapasitas ini kan bahaya. Mendengar pernyataan dari Bapak tersebut, saya merasa prihatin. Padahal tujuan kami menilang Bapak tersebut adalah ingin menegur dan mengingatkan, karena jika kelebihan muatan, maka dapat mengakibatkan pecah ban dan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau diganti isinya, ya. Ya, biasanya, Pak. Bukan mau balik kampung. Oh, iya. Oh, gak usah. Sekarang kan udah ada SIM online, Pak. Bisa di Jakarta bisa? Iya, bisa. Jadi, Bapak gak perlu ke kampung. Jadi diperpanjang di Jakarta bisa. Caranya apa itu, Bapak? Cuman ngasihin KTP aja, Pak. Iya, sama sini aja. Nanti diproses online, Pak. Ada sebuah mobil yang melewati bahu jalan. Akan tetapi berkali-kali diminta untuk menepi, pengemudi tersebut tetap memacu mobilnya. Kami pun jadi curiga. Kami pun dapat memberhentikan mobil tersebut. Ibu, selamat siang, Ibu. Maaf, Bu. Saya mau melewat ada terbesar aja yang menyalin banyak. Kenapa cuma saya yang disemprit? Oh, iya, Ibu. Maaf, ya, Bu. Mengganggu. Bisa turun sebentar. Iya, Bu. Matian orang. Iya, Ibu. Ibu. Maaf. Bisa turun sebentar, Bu. Lapa pagi, Ibu. Bisa lihat SIM namanya, Tengkanya, Bu. Boleh. Cuma saya yang disemprit, saya tuh nyalin mau buru-buru, ngajak klaim kematian, tapi tokoh cuma saya doang. Iya, Ibu. Tidak. Saya mau buru-buru, saya mau ngejak, ngajak klaim, ini orang klaim kematian. Iya, Ibu. Itu saya mau ditahan. Kalau memang mau, saya kakain dulu, saya nggak ada duit. Nggak, Bu. Nggak, kita nggak ada uang. Ini, Bu, kita cuma mau periksa surat-suratnya Ibu aja. Mendengar pernyataan dari Ibu tersebut, saya pun terkejut. Nah, persepsi masyarakat yang seperti inilah yang harusnya dirubah. Nggak, nggak usah, saya nggak berhenti, saya cuma menurut asuransi, yang tujuannya cuma mau ngebantu orang klaim. Iya, Ibu. Ini, Ibu, saya mau kembali ke saya. Kenapa, Bu? Nggak, saya nggak ngerti, begitu-begitu. Nggak, gini aja, nanti. Saya tadinya jahat, saya nggak mau kabur. Iya, Ibu. Saya cuma menghindari truk. Bu, bau jalan itu bahaya. Itu itu kendaraan darurat. Kalau misalnya Ibu melintas bau jalan, ternyata ada truk berhenti atau entah gimana, Ibu nabrak gimana. Iya, Ibu. Setelahkan Ibu merugikan Ibu diri sendiri. Terima kasih, saya paham, Bapak. Makanya tadi, kalau misalnya Ibu langsung berhenti, mungkin kita ingatkan, kita tegur keras. Ternyata, Ibu, kita berhentikan, sampai teman saya bantu Ibu. Ibu tersebut mengaku bekerja sebagai petugas asuransi yang tugasnya menolong orang lain. Tapi kenapa sebagai petugas asuransi, Ibu itu mengemudi dengan cara yang membahayakan orang lain. Saya kasih paham ke sini. Ini ada dua truk. Saya jalan. Saya dipepet. Saya mau lari ke mana? Ke sini orang mepet. Saya mau mau ke sini. Saya harus ke sini lagi. Kalau saya menjahat, saya mau lari dong. Iya, Ibu. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Bapak, nggak sampai begitu. Nanti di kantor aja. Nanti di kantor aja ya, Bu. Nanti kita jelasin nanti. Kantor mana? Nanti kita jelasin nanti. Di PJR Taman Mini, ya Bu. Gila aja. Pemingan Bapak ikut saya dulu ke permakasi Ibu, Ibu itu memang benar-benar mau bantu orang. Iya, Bu. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Dan sangat terkejut ketika Ibu tersebut merampas sim dari rekan kami dan masuk ke dalam mobil. Kalau saya jatuh, saya udah kabur, Pak. Iya, Bu. Ambil ibu jatuh, bukan jatuh. Iya, Bu. Ya, Bu. Yang jatuh, yang jatuh, yang jatuh, baik, kan. Biar 5 kilo lebih. Jangan, jangan. Nggak, Bu. Nggak, nggak, enggak. Jadi di kantor aja nggak, Pak. Gapul, nggak boleh. Jangan, nggak, Bu. Nanti. Nggak, Bu. Nggak usah. Simnya aja, simnya aja. Simnya aja, Pak, Bu. Nanti siapapun yang datang, nanti biar kita jelasin nanti. Iya, Bu. Jadi simnya aja nggak apa-apa dulu. Nanti kita nggak mau mempersulit Ibu, kita malah mau mempermudai Ibu. Gitu lho, Bu. Akhirnya setelah saya beri penjelasan, Ibu tersebut bersedia memberikan simnya untuk kami tilang. Saya Rizka, Bu. Rizka. Iya. Ibu, makasih ya, Bu. Hati-hati, Bu. Jangan diulangi lagi ya, Bu, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Ibu. Nah, udah-udah. Cumi-cumi bagaimana? Cumi-cumi, bagus, Pak. Bagus? Bagus. Nah, akibat dari bius tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Nah, kalau bius ada, cumi-cumi lari semua? Iya, lari semua, Pak. Nah, cumi-cumi sudah ada, kata-kata bius. Karena tidak ada itu troll. Baik, Pak. Iya. Dari malam saya, kemarin saya dapat empat pelaku troll lagi. Dari Pulau Satando. Iya. Iya. air 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 air